Kita ke informasi berikutnya, ada makanan ala negeri Sakura Jepang di pangkal Pinang Bangka Belitung yang enak banget. Iya, nah kalau di Boyolali Jawa Tengah ada juga nih warung Soto Balungan dengan bonus pemandangan persawahan yang kini sedang digandrungi oleh warga untuk sarapan pagi mereka. Aneka kuliner khas negeri Sakura memang selalu menjadi idola bagi banyak masyarakat, seperti salah satunya yang berada di kota pangkal Pinang Bangka Belitung ini. Sejak hadir di pangkal Pinang, kuliner ini langsung diserbu para penikmatnya. Berbagai macam menu ditawarkan seperti beef pepper rice atau nasi yang dimasak bersama dengan irisan daging sapi berbumbu lada hitam dan berbagai macam menu Jepang lainnya. Tadi pesen yang beef plus pakai corn, hasilnya itu enak, plus pakai bumbu barbecue tadi. Salah satu keunikan kuliner ini adalah bagaimana memadukan kecepatan penyajian alam makanan cepat saji dengan kualitas bahan yang alami dan juga sehat. Dan harga yang ditawarkan juga masih cukup terjanggal, yakni dari puluhan ribu rupiah. Dari restoran mewah, kini kita ke warung Soto Mewa alias Pepet Sawah ya, yang ada di desa Jipangan, kecamatan Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah. Suasana warung yang sejuk di area persawahan menjadi daya tarik para pelanggan yang terlihat selalu ramai didatangi pada pagi hari. Menu utama yang menjadi primadona adalah Soto Balungan Ayam yang nikmat dan murah meriah. Dalam satu porsi Soto Balungan ini berisikan nasi putih, tauge, potongan tomat dan yang utama adalah potongan balungan atau tulang ayam yang masih berdaging. Balungannya banyak, harganya juga masuklah. Dan suasananya enak sekali, di tengah sawah enak banget mas. Cocok banget untuk sarapan pagi sambil nongkrong. Sarapan pagi dengan menu Soto menjadi pilihan favorit warga di daerah Solo Raya, apalagi jika makan Sotonya dengan bonus pemandangan persawahan khas pedesaan. Satu porsi Soto Balungan mangkok kecil dijual 4.000 rupiah, sedangkan untuk mangkok besar dijual 6.000 rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia